Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wr Wb Kita awali pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran ilmu komputer pada materi 1 dengan sama-sama Mbak Jalafat Al-Basmala Bismillahirrahmanirrahim Materi kita pada pertemuan 1 ini adalah dasar-dasar mengetik dengan 10 jari yang merupakan materi pengantar untuk KD31 Yaitu mengenal lebih dalam integrasi antaraplikasi ofis Setelah pembelajaran ini, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan lebih memusatkan pada Kita mengasah kembali pengolahan kata, angka, dan presentasi yang sudah kalian pelajari dulu waktu di SMP Mudah-mudahan ketika di SMP kemarin, kalian di kurikulum 2013, kalian sudah mempelajari itu di sekolah masing-masing Kalau misalkan ternyata ada beberapa sekolah yang belum, kita nanti akan mengulangi lagi beberapa part-part inti di Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint Tapi titik beratnya adalah pada integrasi ketiganya Jadi bukan satu persatu, tapi intinya nanti di akhir bagaimana kita membuat sebuah laporan, sebuah tulis karya, dan lain sebagainya Menggunakan tiga aplikasi sekaligus Di situ adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, untuk data-data, dan Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan laporan-laporan tersebut Itu nantinya Di KD31 nanti akan ada pembuatan karya, pembuat di praktikum di KD4.1 Nah, pada pagi hari ini ada dua indikator pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama Yang pertama adalah mengenal bagaimana dasar-dasar mengetik dengan menggunakan 10 jari Yang kedua, baru nanti kita akan ada praktek Mengpraktekan bagaimana cara mengetik dengan menggunakan 10 jari Kira-kira yang masih mengetik dengan 11 jari ada nggak? Nah, ini 11 jari nih, atau 2 jari Nah, lihat pada, ini fakta, fakta yang sudah dilakukan oleh research yang diunggah di jurnal STKIS Tarakanita AC.id Mengatakan bahwa orang yang mengetik dengan sistem 11 jari Wah, ini 11 ya, 2 ya Dengan 2 jari ini Hanya mampu mengetik 20 sampai 30 KPM saja Kata per menit Nanti kita akan buktikan Kita akan buktikan nanti pada sesi terakhir Nanti akan ada sebuah aplikasi yang kita bisa mengetes kemampuan berapa kata per menit kita menulis Juru ketik profesional itu 120 kata per menit Mampu atau tidak itu sudah sangat cepat sekali Tapi, sebagai standar Sebagai standar seseorang untuk diterima Di, menjadi sekretaris Atau standar KKM-nya lah Kita anggap adalah 60 kata per menit Jadi, di mana kemampuan kita Apakah kemampuan kita masih 60 ke bawah Atau sudah 60 ke atas Nanti kita buktikan di awal ini Lambat laun jika kita benar-benar membiasakan Karena ini kan faktor skill Ini adalah skill Skill itu kalau diasah terus-menerus Pasti akan terbiasa Nah, dengan terbiasa Maka kita akan bisa Bisa kan karena terbiasa Coba lihat saja Orang-orang yang Mahir dalam menggunakan gitar Mungkin kalau Yang lihat Lihat-lihat YouTube Ada itu yang namanya Alif Bata Itu lihat dia Finger style Finger style gitarnya Dia sudah tidak melihat lagi Padahal chord-chordnya itu Sudah sangat sulit sekali Dia sudah tidak Dia sambil pejamkan mata Dia sudah bisa menari dengan sendirinya Karena terbiasa Sama ketika kita Terbiasa untuk Mengirim Whatsapp Atau SMS Dan lain sebagainya Menggunakan smartphone Kita terbiasa dengan Dua Jempol ini Masih juga akan cepat Maka kita pun Kalau misalkan kita terbiasa Mengetik dengan 10 jari Maka kita juga akan bisa Mengetik 10 jari Melampaui Standar Untuk seseorang diterima Menjadi seorang sekretaris Yaitu 60 kata Pemit Nah itu Jadi kita kira Kalau pertanyaannya Mana lebih cepat Antara 10 jari Dengan 2 jari 2 jari Saya lebih cepat Dengan 2 jari Ya sekarang Mungkin 2 jari Atau 4 jari Ya sekarang Tapi kalau Seorang Terbiasa 2 jari Dilawan dengan Orang yang terbiasa 10 jari Pasti Orang yang mengetik Dengan menggunakan 10 jari Terbiasa dengan itu Lebih cepat Dibandingkan dengan 2 jari Kenapa Nah ini Ini kita akan Kenapa 10 jari itu Lebih Lebih untung Ketika kita menggunakan 10 jari kita Untuk mengetik Yang pertama adalah Speed Kecepatan Karena kenapa 10-10 nya bekerja Gak cuma 2 saja 10-10 nya bekerja Speed Yang kedua adalah Ketika kita sudah speed Sudah cepat Maka pasti akan Save time Akan menghemat Waktu kerja kita Yang kalau Misalkan Mengetik surat Dengan 2 jari Membutuhkan Waktu 1 jam Kemungkinan Dengan Menggunakan 10 jari Bisa kita 10 menit Atau 30 menit Sudah selesai Save time Kerjanya akan Semakin Banyak kita Selesaikan Yang ketiga Yang ketiga adalah Fokus Kenapa fokus Ketika kita Mengetik dengan Menggunakan 10 jari Kita sudah Tidak lagi Memikirkan Dimana Posisi Tombol Keyboard Karena Kenapa Karena Masing-masing Jari ini Sudah tahu Masing-masing Jari dari 10 ini Sudah tahu Dimana posisi Masing-masing Jadi Kemana fokus Kita Fokus Kita Hanya Memikirkan Kata Atau Huruf Yang akan Kita tulis Sambil Memikirkan Ide-ide Apa Atau Kalimat-kalimat Apa yang akan Kita tulis Jadi fokus Fokusnya Tidak terbagi Kalau Pakai Dua jari Kan jadi gini Nah Nyari Mana huruf A-nya Mana huruf Ininya Mana huruf Ininya Gitu kan Tapi kalau Ini sudah Lihat Ini sudah Lihat ke depan Dan sebagainya Bisa lebih cepat Fokus Yang selanjutnya Adalah Convert Nyaman Nyamannya kenapa? Posisinya Sudah Tinggal Meletakkan Jari Di atas Keyboard Tangan Dan juga Jari kita Sudah nyaman Di atas Keyboard Tidak Tidak Naik Turun Ya udah Tinggal Naik turun Sesuai dengan Job desknya Masih-masih Selanjutnya Adalah Pasti skill Orang yang Sudah Terbiasa Mengetik Dengan Sepuluh Jari Skillnya Bertambah Wah Keren kan Kalau misalkan Kalian Ngetiknya Sudah Kayak Programmer Padahal Chatting Itu kan Cepat Dan sebagainya Jadi Sudah Tidak Dianggap Tapi kalau Coba Misalkan Pake Dua Jari Nyari Pnya Jatuh Kebawah Itu Skill Nah ketika Kita punya skill Mengetik dengan Sepuluh jari Pasti ada Beberapa Pekerjaan Yaitu job Yang terakhir Beberapa job Yang bisa kita lakukan Contohnya adalah Bisa membuka Jasa Menulis Misalnya Di Beberapa tempat Dekat-dekat kampus Dan lain sebagainya Biasanya ada Dibuka Jasa menulis Apalagi Kalau misalkan Kalian Juga Nantinya Kalau sudah terbiasa Sepuluh jari Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Sepuluh jari Dengan Bahasa Arab Dengan menggunakan Sepuluh jari Orang Banyak mencari Orang untuk Membuat Artikel berbahasa Arab Tidak banyak orang Yang bisa menulis Menggunakan bahasa Arab Di Indonesia Maka itu Bisa Atau Kita menjadi Blogger Menjadi Blogger Atau Food blogger Atau Travel blogger Nah kita akan terbiasa Untuk Menulis Makan ide Dan lain sebagainya Atau nanti ketika kalian mau Profile Dan lain sebagainya Bisa akan Cepat tinggal memikirkan Alur ceritanya Kalian tinggal menulis Begitu saja Nah itu kelebihan untuk Menggunakan Sepuluh jari Jadi Ini sudah fakta Ini sudah Melalukan riset Dan lain sebagainya Bahwa Sepuluh Mengatik dengan menggunakan Sepuluh jari Itu Keuntungannya Lebih Dibandingkan dengan Dua jari Nah Itu ya Jadi Ini kan sudah Pertama-pertama Nah selanjutnya Nanti ketika ada Tugas-tugas Kan tiga tahunin Di SMA Anggulan City Foundation Kelas puluh Wah Terus Saya masih Menggunakan dua Yaudah Gak apa-apa Pertama nambah Dari dua jari Menjadi empat jari Satu bulan Nanti menambah Menjadi Apa namanya Ini kan dua jari Ini masih ini Empat jari Nanti Enam jari Empat jari Nah akhirnya Sepuluh jari Targetnya adalah Ketika nanti kalian lulus Sudah terbiasa Mengetik dengan Sepuluh jari Ya Kelas Sepuluh mulai dibiasakan Kelas sebelas Nanti sudah Biasa Kelas Tiga Lulus dari SMA Anggulan City Foundation Kalian masuk kampus Ngetiknya nanti di kampus Sudah tidak lagi Dengan dua jari Malu dong Masa Alumni SMA Anggulan City Foundation Ada pelajaran Ilmu komputernya Ngetiknya Mesti pakai Sebelas jari Wah Nah Maka Biasakanlah Dari mulai awal Biasakan Tiga tahun Insyaallah bisa Ya Itu Yakin Biasakan Pasti bisa Nah Itu Selanjutnya Nah Bagaimana caranya Tadi kan keuntung-untungannya Ini bagaimana caranya Agar kita bisa Membiasakan Ya Membiasakan Mengetik dengan Sepuluh jari Yang pertama Ada tiga langkah Ini ada tiga langkah Langkah pertama Tahu dulu Posisi Dan tugas Dari Masing-masing Jari Nah Coba Ini yang Sekarang Memegang Yang laptop Atau PC Atau komputer Coba Raba Di Tombol F Ujung jari Ini ya Yang pertama C nya ini Ini cara penempatannya Pertama adalah Jari telunjuk kanan Dan jari telunjuk kiri Ini 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 pusatnya ini Letakkan Dua jari ini Yang kiri Berarti di Jari telunjuk yang kiri Di F Jari telunjuk yang kanan Di J Ada apa disitu Ada yang megang Laptop gak bisa jawab Coba ada apa disitu Gak ada yang megang Laptop Yang pakai handphone semuanya Coba nanti Kalau pas megang laptop Rasakan Di Di tombol F Sama J Itu Disitu ada Tanda Menonjol sedikit Gak usah Gak usah dilihat Jadi kalau misalkan Kita mau Ini Kalau mau ngetik Gak usah dilihat Mana huruf F sama J Cari aja Dari tombol itu Mana yang Dari tombol keyboard Mana yang ada Bedanya Rasanya Nah itu pasti Yang kiri itu F Yang kanan itu J Nah ini tempatnya Letakkan saja disitu Nah lihat pada itu F Ini ya F Sama J Letakkan saja disitu Jari 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 Telunjuknya Nah selebihnya Yang jari setelahnya Ngikutin aja Jadi sebenarnya kan Ini posisinya Gak usah diapalkan Misalkan Telunjuk Telunjuk itu adalah Untuk telunjuk kanan Untuk 6 Y H N Enggak usah Enggak usah Enggak usah dihafalkan Dirasakan aja Nah J J ini F Nah tugasnya 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 ada Kan cuma Ke kanan Cuma Ada yang ke kanan Kiri naik ke bawah Gitu aja Gitu aja Naik turun aja Sebenarnya Maka telunjuk ini Telunjuk yang kanan G H Naik U Naik G Turun N Turun M Yang ini jari tengahnya Berarti kan di K Intinya di K Tinggal naik turun aja Naik di 8 I K Terus di Koma Sama disini juga sama Ini yang agak sulit adalah Yang di Klingking Klingking yang Biasanya orang agak kesulitan Di Klingking Udah letakkan pasti lihat Titik tempunya di A Tinggal naik turun aja Sama ke kiri Q A Z Shift Ctrl Tab Dan lain sebagainya Yang pekerjaannya sedikit Cuma ini Jempol Pekerjaannya adalah di Spacebar Ya Perginya di spacebar Jadi kalau misalkan ketik 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 Tombol spacebarnya Spasinya itu Cukup mengenai ini Tekan ini aja Nah ini ya Di langkah pertama Langkah pertama adalah Membiasakan penempatan terlebih dahulu Jadi kalau ada keyboard Dan lain sebagainya Rasakan dulu J Sama F Baru Naik turun Jadi kalau mengetik A Nanti Tidak lagi menggunakan ini Tapi sudah Biasakan dengan Mengetik menggunakan Ini Ini S Ini D F sama G Tapi tempatnya di F ya Tempatnya di F Letaknya Ini berarti J Dekan L Oke itu yang pertama Langkah pertama adalah Kita tahu tempatnya Setelah kita tahu tempatnya Langkah selanjutnya Adalah Menguji Menguji Apakah benar-benar Posisi yang tadi kita tempat Posisi jari kita di keyboard tersebut Berfungsi dengan proporsional atau tidak Atau sesuai dengan tugasnya atau tidak Caranya bagaimana? Membiasakan dengan mengetik Nah ada beberapa Nah ini Lihat Ini contoh saja ya Contoh saja Contoh saja Nanti Video ini kan akan di upload di Youtube Maka lihat saja Atau mungkin Search saja di Googling saja Banyak sekali kalimat-kalimat Yang disusun Untuk membiasakan Mengetik dengan menggunakan 10 jari Cari saja di Google nanti Kata Atau kalimat Untuk membiasakan Mengetik 10 jari Nanti akan Banyak sekali contoh-contoh Ini salah satu contoh Yang saya tampilkan Menggunakan bahasa Inggris Itu ya The quick brown Nah itu sudah Sepuluhnya akan bekerja ini Kalau kita mengetik The quick brown fox Jump over the lazy dog Udah Hey Haa kerja Eh udah kerja Quick ini Ini semuanya akan bekerja Tinggal membiasakan saja Satu satu Pertama lah Lambat sekali Tidak apa-apa Pertama lambat Tidak apa-apa Yang penting Biasakan terus Biasakan terus Biasakan terus Thosey red fictions Fight for a quick jump Nah udah Itu dari dua Ini kan ada beberapa Ada beberapa modifikasi ya Ini modifikasinya Nanti ada huruf besarnya Untuk kalimat kan Nanti itu huruf besar semuanya Nah ini bentuk Bentuk judul Jadi Ada huruf besar Di awal kata Nah ini kebalikannya Huruf kecil Di awal kata Nah ini adalah Untuk membiasakan Untuk menggunakan Keplox Dan juga shift Nah ini ya Itu langkah kedua Langkah keduanya Langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya Ini ya Sebelum langkah ketiga Pastikan ketika kita Mengetik posisi duduk Yang benar Karena posisi duduk Yang salah Akan mengakibatkan Kita cepat capek Dan juga punggung kita Lihat Disitu ada gambar Bedakan antara Gambar satu Dengan gambar dua Kalau kita mengunggu Seperti ini Lihat Tulang belakangnya Pasti akan menangguh terus Kalau ini Lihat Posisi duduk ini Akan membuat kita Lebih comfortable Lebih nyaman Dan juga Kita kalau terbiasa Nanti Kerjaan kita Ada mengetik Terus dan lain sebagainya Kalau kita Duduknya benar Kita tidak akan cepat capek Dan Kesehatan kita juga Terjaga Itu Langkah ketiganya apa? Nah Langkah ketiganya Ngetes Jadi setelah kita Tahu posisinya Pertama Yang kedua Kita latihan dulu ya Kita latihan Kita testing Testingnya Pakai aplikasi Nah Langkah ketiganya Ini testing Ada Ini yang Ada sebenarnya Banyak sekali Aplikasi atau Website Yang menyediakan Layanan Untuk Mengetes Kita Berapa kata Per menit Ketika kita Menulis dengan Menggunakan Sepuluh jari Nah Ini salah satunya adalah Ten Fast Fingers Ini Tenfastfingers.com Ini Menyediakan Layanan Untuk Menguji Berapa kata Per menit Kita bisa Mengetik Nah Bagaimana cara Bukanya Saya praktekan Yang sekarang Lagi Menggang Laptop Bisa Langsung Dipraktekan Juga Jadi Saya akan Stop Share dulu Nanti akan Saya buka Aplikasi Jadi Ini Nanti Ini Saya selesikan Dulu Nanti Kalau Misalkan Nanti Di upload Di Youtube Atau Nanti Juga Saya Kasih Link Di Sekulugi Di Kelas Masing-masing Saya Sudah Buat Untuk Materi Pertemuan Pertama Itu Pengenalan Materi Dan Kontrak Belajar Nanti Untuk Pertemuan Kedua Ini Saya Share Nanti Videonya Dan Juga Modulnya Saya Share Di Sekulugi Nanti Tinggal Mempraktekan Saja Nanti Di sana Ada Forum Diskusi Nanti Ini Di forum Diskusi Itu Ada Upload Futur Berapa Nilai Berapa Nilai Ten Fast Finger Sekalian Berapa Kata Per Menit Upload Buktinya Itu Sebagai Langkah Awal Nanti Kalian Kan Sudah Setelah Sekian Lama Dan Sebagainya Kalian Bisa Mengetahui Perkembangan Berapa Kata Per Menit Yang Kalian Bisa Lakukan Caranya Gini Saya Tutup Dulu Nanti Saya Buka Materi Kita Sudah Selesai Nanti Kita Praktek Kita Praktek Dulu Saya Share Screen Untuk Yang Pertama Buka Saja Terserah Mozilla Firefox Browser Mozilla Firefox Atau Google Chrome Saya Menggunakan Google Chrome Detik Test Nah itu Sudah muncul Test Fast Fingers Indonesia Dan Fast Fingers Kenapa ada Indonesanya disitu Karena nanti Kalau Ini kan bahasanya Banyak Lebih mudah Ketika kita Untuk pertama kali Karena kita Bahasa kita Bahasa Indonesia Ada yang bahasa Indonesia Tapi kalau sudah Mahir nanti bisa Yang bahasa Inggris Atau bahasa yang lain Ya kita buka Kita search dulu Nah ini Test Fastingers.com Typing test Indonesia Indonesian Test mengetik bahasa Itu mengetik Indonesian Ini berarti bahasa Indonesia Nah keluar Kita lepas penjap Nah disini Ada Disini ada Kata Ada kata Kita punya Tetapi sendiri Tapi ketika Dan lain sebagainya Disini ada spasi Masa dipisah Dengan spasi Durasi waktunya Karena per menit Maka Berapa nilai kita Nanti per menit Jadi Waktunya Adalah satu menit Nanti hasilnya Akan muncul sendiri Disini Fokuslah Pada Kata ini Kata-kata yang ada Gak usah Fokus pada waktu Atau fokus yang lain Fokus Latihan Fokus Melihat Kata Atau melihat Kalimat Jangan fokus yang lain Baru kita praktekan Saya akan praktekan Terlebih dahulu Berapa KKN kita 60 Nyampe atau tidak Nanti kalau Tidak nyampe Kita akan ulangi lagi Saya akan coba Terlebih dahulu Jangan sampai salah juga Kalau misalkan Nanti ternyata kita Mengetik salah Itu akan mengurangi nilai Saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hasilnya 72 kata per menit Nah lolos Lelah dari KKM ya Coba nanti kalian coba Apakah lewat dari KKM Atau tidak Nah 72 kata per menit Ada dua kesalahan tadi Nah ini bisa Sudah lolos menjadi Seru sudah bisa lolos Menjadi sekretaris Ini urat nih Coba nanti Kalian praktekan Di rumah masing-masing Ketika nanti Kalau tidak ada Laptop di rumah Bisa pinjam Atau nanti kewarna Dan lain sebagainya Bisa Coba ini Ulangi lagi Ulangi lagi Biasakan 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 Dan lain sebagainya Yang penting Biasakan dengan 10 jari Insya Allah Nanti akan Terbiasa Dan bisa Ya Gitu Itu saja Untuk materi kita Pada hari ini Ya mudah-mudahan Bisa menginspiriasi Anak-anak Sekalian Dan Tetap semangat Ya meskipun kita jauh Oh iya Saya belum mengenalkan diri Kemarin sudah ya Ketika di pengenalan Di Akademik Bapak yang mengampu Di ilmu komputer Kelas 10 Henry Baru Alam Sekaligus Wakasek Bidang Akademik Nanti kita banyak Komunikasinya Dimana kita banyak Komunikasinya Diskologi Maka diskologi Di setiap materi Akan Bapak kasih Disitu Forum diskusi Diskusi Disitanya Tanya apa saja Dan lain sebagainya Mengenai materi Akan insya Allah Akan Bapak jawab Disitu Ya Itu saja Tetap semangat Tetap Jangan kesehatan Protokol COVID-nya Dijalankan Dan juga Semangat juara Bagi SMA Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi